Pemain timnas pertama yang main di Saudi secara profesional What's up guys, balik lagi di videonya Angga Panda Dan di video kali ini agak beda Video kali ini spesial Karena gue lagi bikin video sama seseorang Bisa jadi dia adalah pemain Indonesia pertama Yang berkarir secara profesional di Saudi Arabia Siapa orangnya, kalian bisa tebak Orangnya adalah, tuh Yang di gawang Fanny Suprianto Early attacks, here they break into the box And it's off the bar there The second half, it's much the same story As she's played through again here in Angga And Fanny, that is a fine, fine save from her Coming to the rescue for Indonesia Yo guys, jadi di video sekarang Bareng-bareng sama Fanny Suprianto Keeper tim nasional Indonesia Yang karir profesional di Saudi Arabia Ngobrol-ngobrol sama Fanny Sambil ngeliat Fanny lagi main-main sama anak-anak di Riyadh Karena lebih jauh profilnya, ceritanya dia Bagaimana dia bisa berkarir di Saudi Arabia Dan mungkin masa depannya kayak gimana Dan biarkan saya berus terpisah Apa? Ya Kenapa? TikTok Kamu mau played bola Sampil .. Sampil.. Sampil.. hah? Wollahi! Aku akan menunjukkan video itu hahaha Aku bisa mencoba BATAK! 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 WUH! BATAK! Memang beda ya, Keeper Timnas ya Ayo yang bisa gol-in Yang bisa gol-in aku beliin Oh nggak kan? Aku beliin apa kalau bisa gol? Kalau bisa gol Aku push up 5 Kalau kamu gol-in aku push up 5 Hah? Oh oke, wow salim Ya 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 Ya! Push up 10 1 3 4 5 4 5 5 3 5 6 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 Lihat, lawan asal, tapi kan Indonesia, Australia juga di Asian Cup Di Indonesia, di sini Mbak Pani Nih, eh, nih Pakai kopi, pakai kopi ya Ini apa namanya Ih, pintar Pasti lawan paling kuat selama ini Gak ada, gak ada lawan yang lebih hadapan dari ini kan Gak ada, gak ada yang lebih hebat yang pernah ketemu ini Almo Salim, good job Mau kenal nih sama pemain timnas Indonesia pertama Yang main secara profesional di Saudi Ada, Kak Halo, aku Fani Ya, kita hari ini lagi sama Kak Fani Suprianto Panggilnya, Kak, apa, adek, ya ini ponakan lah Mbak, Mbak Fani Ini udah cocok umurnya menjadi keponakan saya Fani umur berapa sekarang? Sekarang 19 tahun Iya Fani mau 20 tahun, jadi Fani ini Kalau buat yang gak tau ya Berarti kalian kurang update Fani ini berkarir di Ria, di Klub Alhamah sebagai penjaga gawang Sebenernya, gue pribadi udah tau Fani follow udah lama Karena Fani ini adalah keeper tim nasional Indonesia Senior waktu dia masih umur 18 18 tahun ya? 17 tahun Fani udah main di timnas senior Dan pertama kali banget nonton pertandingan Fani waktu Kita mau lebih kenal lagi cerita-cerita Nih, tanyalah Fani pengalamannya di Saudi kayak gimana Iseng kita bikin video gaya-gaya interview beda sama video biasanya Oke Fani, sebelum kesini nih tadi kita abis main dulu Nanti Fani main sama anak-anak Gimana Fani rasanya ketemu anak-anak? Hmm, refreshing banget otak ya ampun Seneng banget bisa main sama temen-temen Bisa main sama anak-anak kecil Bikin refreshing banget dari ini Jadi babysitter sehari Hari ini kita, gue kerjain Fani jadi babysitter Ngajak ke lapangan bola Tadinya mau main sama yang remaja-remaja Karena remajanya lagi pada ujian Malah Fani mainnya sama anak-anak krucil-krucil dikerjain tadi Lawan-lawan paling berat Lawan anak kecil Lawan paling berat Be happy banget hari ini beneran Alhamdulillah Udah berapa lama berkarir di Saudi Arabia nih? Aku dateng disini tuh bulan November 2023 Sekitar 3 hampir keempat bulanan Betah gak Fani disini? Hmm, betah dong Membuat gak tau, gak ngikutin Memang disini kan Fani divisi 1 ya Di bawahnya divisi utama Jadi memang exposure sepak bola wanita Saudi itu belum besar di Saudi Bahkan divisi utama pun belum besar Tapi Fani itu dia rekod bermainnya Di Liga 8 Game pertama yang main keeper yang si Rim ya Temannya ya Game terakhir teman Rim Tapi Fani main dari 8 kali cuman kebobolan sekali guys Sekali Sekali Aku lebih tau Kamu yang official di Liga cuman kebobolan sekali Gak usah malu-malu Fani Jadi Fani ini jago banget guys Terbukti kok Dari tadi anak-anak kecil gak ada yang bisa pembobolan Fani Jadi jago guys Fani masih 19 tahun Jago banget Di Al-Himah ini Udah selesai yang season babak pertamanya ya? Alhamdulillah selesai dengan pingkat pertama Satu grup di Riyad ini Dan besok insya Allah Ke Jeddah bulan Maret Doain ya guys Disini berarti sistemnya regional ya? Jadi region Riyad Klubnya Fani Juara satu Dan akan bermain ke babak kedua di Jeddah Berarti kalau juara promosi? Iya dong Masuk ke Premier League Premier League Saudi Ada tiga klub besok yang naik ke Premier League Juara satu, juara dua, juara tiga Oh mudah-mudahan deh lolos terus Amin amin Gimana day-to-daynya Fani tuh Kalau lagi Oke udah Hari biasa Practice day Itu Fani Stay Apa Stay kan Ada fasilitas dari klub ya? Iya Jadi Aktifitas Fani dari bangun tidur sampai latihan tuh Habis aku Bangun tidur Biasanya Ya saat breakfast Terus Ya bersih-bersih kamar Habis itu Udah Tidur lagi bersih kamar Latihan Latihan Latihannya nanti Oh malem Habis Iya malem Tapi kadang aku juga sempetin Habis bangun tidur tuh langsung latihan tuh Ada part Seminggu bisa dua kali atau tiga kali Latihan sendiri di rumah atau sama klub? Enggak Latihan sendiri di rumah Fisik latihan Di meset Habis itu juga Aku Kamu ngapain? Kamu ngapain? Oh yaudah ambil Pokoknya seru dah di Arab Saudi ini Maksudnya ringan Iya Karena Fani belum kemana-mana selain di Riyadh ya Selama di klub Karena mainnya di Berarti ke Cedah Emang itu pernah ke Dammam kan? Cuman di Dammam kan cuma stay di hotel doang Oh iya itu sama tim Nas itu ya Itu sama tim Nas Belum ada ya Tahun ini belum Belum ada game Tapi waktu itu juga Fani kan masuk tim Nas Yang terakhir berarti permainan AFF Iya AFF ya AFF kita ya AFF sebabnya Dicari deh videonya Fani di AFF Keren Indonesia lolos karena Fani Dan tidak lolos juga karena Fani Gak apa-apa ya Kita bercanda Itu udah Itu wasit Salah wasit Bukan salah Fani Tenang aja Fani Om belain Fani Terus Itu salah wasit Bukan salah Fani Jangan khawatir Kalian ngeliat Fani pas ini aja deh Filipina deh Gak apa-apa kegugulan banyak Itu keren banget itu Yang pas Filipina itu Nonton om Aku kan fans Tim Nas Aku pasti nonton semua game Tim Nas Walaupun itu AFF Under 19 lah Waktu itu Om nonton Karena om gak kerja Nontonnya di handphone Walaupun kau lah Tapi tetap Keren 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 mainnya Insya Allah lah Tim Nas Indonesia Nih kita Kita ngomong dulu sama yang bukan fans bola Tim Nas Indonesia bun Masa depannya tuh bagus Kemarin kan kita nonton di Qatar Keren kan Nanti bulan April main lagi Tim Nas 2-3 di Qatar Kita berangkat lagi gak Gak Nah itu Tim Nas yang laki-laki Tim Nas yang perempuan juga Fani dan kawan-kawan tuh Itu generasi mungkin Menjanjikan ya Ada Fani Ada Claudia Iya Insya Allah Masa depan Tim Nas Indonesia Keren banget Jadi Sedikit aja tadi kenal Kak Fani-nya Gak usah banyak-banyak Kalau mau lebih tau Follow Instagramnya Fani Itu Fani I-nya 2 Underscore lagi Videonya gak sesuai disini Nanti Fani Mau kita ajak nonton Al Nasser Fani bisa confirm gak Fani itu pemain Tim Nas pertama yang main di Saudi secara profesional Kayaknya ya Kayaknya ya Fani ini Fani ini sepanjang om tau Fani ini yang pertama Itu om bangga banget bisa ketemu sama Fani disini ada anak muda Indonesia yang jalurnya bisa dibilang buka jalur Buka jalur buat pemain-pemain Tim Nas terus juga ada pengalaman juga pemain Indonesia bisa main di Liga di luar Harapannya adalah Liga Indonesia itu untuk perempuan khususnya ada Ada kompetisi Ada kompetisi Harapannya itu yang terbaik Pak Erick Thohir tolong Tuh Pak Erick Thohir tolong didengar Kalau ditonton Pak Erick Thohir tolong di subscribe Tolong didengar tolong di subscribe ya Pak Erick Thohir Sekarang cobut dulu nih dari coffee shop Kita lagi ada di Infuse Tempatnya Mas Heri Kita nyambung lagi kegiatan kita sama Fani hari ini mau ngapain aja Kita ngajak Fani ke Al Nasser Store Oh my God Ada yang baru Ada cup Iya Buat minum kopi Ini siapa aja nih From what's here itu Kakak Fani beli banyak bajunya Kakak Fani Nasrawi Burung Satu dua tiga empat lima Guys balik lagi ke stadion Setelah berapa minggu Berapa minggu lama deh pokoknya kan libur Kita gak nonton Al Nasser Sekarang Al Nasser mau main lagi Mudah-mudahan kalian semua Yang gak nonton Al Nasser Nonton video Indonesia kemarin ya Sekarang mau ke stadion sama Fani Bisa menonton Al Nasser Al Nasser Kalau menurut Om nih Fani Susah menangnya Bisa menang tapi susah golnya mungkin menang 2-0 atau 2-1 Atau 3-2 Gak bakal yang penting Rural 2 menang Yang penting Rural 2 menang Sekarang kita mau jalan ke stadion Seperti biasa parkir Kick off satu jaman lagi lah Kita mau bawa Fani ke full experience Ngeliat pemanasan dan segala macemnya Ada gawang Fani Fani gatel gak ada gawang menjadi keeper Bisa itu Anak kecil yang nendam Indonesia Haris Nasional team Sup Ada shoot Pani ditantangin keeper Jadi alhamdulillah Udah 2 bulan hampirnya Kita gak ke stadion Al Nasser Sekarang dateng ke stadion Kita dikasih Minta sih sebenernya Jaket sama Ultras gratis Mulai 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 Pertama mulai 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 selamat menikmati 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 hadiah gua dapet, gua dapet jaket, Fanny dapet tuh, baru dari scarf Fanny juga tadi gua kenalin sama temen-temen gua disini Fanny tuh keeper tim nasional, langsung pada ngepercaya tapi pas diliat di google langsung, wah bener 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 malah disuruh gantiin walid tadi tadi Alhamdulillah menang 2-1 sesuai tebakan tadi, tipis mainnya 2-1 tapi keren sih permainannya keren ya permainannya ya, stadionya keren stadionya keren banget insya Allah Fanny suatu saat bakal main di stadion yang kayak gitu bagusnya rumputnya, bagus banget bagus banget? jatuh tidur, gausah bangun bangun mudah-mudahan makin semangat Fanny terus karir sepak bolanya semoga sepak bola wanita nanti serame itu karir di Saudi atau dimanapun insya Allah mudah-mudahan Fanny sukses terus sekarang kita mau pulang dulu karena besok gua kerja Fanny juga besok aktivitas lagi bersiapan untuk berangkat ke Jeddah nanti kalo kita ada kesempatan ketemu Fanny lagi kita bikin video lagi ya Fanny ya aman sekarang kita doain dulu semoga Fanny sukses terus amin yang belum follow Fanny di Instagram terus gua nyuruh Fanny juga bikin Youtube biar banyak yang follow mudah-mudahan lah kita doain kita doain terus semoga Fanny sukses terus masih muda, masa depan masih panjang jadi kebanggaan timnas Indonesia juga warga Indonesia semua ya sampai ketemu di video berikutnya makasih udah nonton ya Fanny